Intro Manusia dan beberapa jenis hewan memiliki yang namanya darah Akan tetapi, seperti apakah bentuk peredahan darah pada beberapa jenis hewan Seperti antibi, pisces, reptilens apes, ataupun jenis beberapa hewan afretebrantelenia Jika kamu suka video ini jangan lupa beri like dan subscribe Jangan lupa tanda lonceng Bateri kita hari ini yaitu sistem peredahan darah pada hewan Beberapa jenis hewan memiliki yang namanya darah Nah, sistem peredahan darah pada hewan itu ada yang berbeda ataupun ada yang sama dengan darah manusia Seperti apakah bentuk sistem peredahan darah pada beberapa jenis hewan tersebut sebaiknya disimak dengan baik Pada manusia, bahwasannya darah itu berwarna merah karena mengandung hemoglobin Nah, untuk beberapa jenis hewan, darahnya itu ada yang berwarna di luar mata merah Karena kandungan pigment lainnya Nah, fungsi darah pada manusia yaitu untuk mengangkut sayang makanan atau nutrisi maupun oksigen dan karbondoksida Nah, untuk beberapa jenis hewan, untuk pengangkutan karbondoksida maupun oksigen itu bisa diluatkan pada darah tersebut Hewan apa? Nanti kita lihat Sistem transportasi atau pengangkutan pada hewan itu bisa terjadi secara defusi Kemudian ada yang disebut dengan peredahan darah terbuka dan peredahan darah tertutup Seperti apa itu? Didengarkan lebih baik Peredahan darah pada hewan nanti ada secara defusi Yang ini terjadi pada peredahan terbuka tingkat rendah Sehari-hari makanannya peredahan melalui ada Lalu ada nanti peredahan darah terbuka yang artinya Maksudnya darah tidak selalu melewati pemburu darah Misalnya nanti hewan atropoda Dan peredahan darah tertutup Yang ini, darah selalu melewati pemburu darah Untuk hewan peredahan terbuka nanti misalnya analida Dan semua terjadi pada hewan vertebrata Jenis transportasi atau pengangkutan darah pada hewan ini Kita bagi berdasarkan ada di daya tulang belakang Maksudnya nanti kita lihat untuk peredahan darah pada hewan vertebrata Dan kita lihat peredahan darah pada hewan vertebrata Sistem peredahan darah hewan vertebrata Biasanya dibahas itu pada cacing Misalkan cacing planaria atau pilum vertebrates Kemudian cacing tanah untuk pilum analida Lalu meluska Tepatnya yang dibiasanya untuk peredahan pada siput Lalu untuk atropoda kelas insekta Bahwasannya hewan-hewan tersebut yang biasanya dipahas Kita lihat penjelasannya Sebelum kita masuk ke hewan vertebrata Yang saya jelaskan tadi Kita lihat dulu ada beberapa peredahan darah Untuk hewan bersersatu misalkan trotojoa Bahwasannya sistem peredahan darahnya tidak melului peredahan darah Karena kenapa belum memiliki sistem peredahan darah yang sempurna Gas yang dibutuhkan dan cat makanan yang dia akan diserap dilakukan secara difusi Oleh karena tubuhnya hanya terdiri satu sain Sehingga seluruh aktivitas mitra bulas punya dilakukan oleh saat itu sendiri Sistem peredahan darah secara difusi itu Terdiri satu sain Yang belum memiliki sistem sirkulasi Berupakan jantung dan seluruh aktivitas mitra bulas Yang luas akan jalan untuk peredahan makanan Pada mulai dari sari makanan berdarah keseluruhan tubuh Dikana kakaranya ada protokolasi Yang pertama kita lihat peredahan darah pencacing Misalkan pada cacing bibih yaitu planaria untuk seharian makanan yang nanti diadarkan melalui sistem gastropaskular yang artinya samuran percanaannya atau dari mulutnya bersamaan dengan anusnya sendiri lalu untuk cacing tanah memberi pusterastis sudah memiliki sistem peradandara nantinya disebut sebagai sistem peradandara tertutup sistem peradandara pada cacing tanah disebut peradandara tertutup ala peradandaranya rupa pembuluh darah dan jantung yang terdapat di selum atau rongka tubuh pembuluh darah ada 3 pembuluh darah punggung atau dorsal pembuluh darah peruk infantral dan pembuluh darah kapilar pembuluh darah dorsal mengalirkan darah masuk ke jantung pembuluh darah ventral mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan pembuluh darah kapilar menghubungkan pembuluh darah dorsal dan ventral pembuluh darah kapilar nantinya terdiri dari 5 pasang lengku orta yang berfungsi sebagai jantung darahnya mengandung plasma darah dan sel darah plasma darah yang akan mengandung hemoglobin untuk membawa dan mengikat oksigen sehingga darah cacing pun warna merah ada pun arah daripada peradaan darah cacing bahwasannya darah dipompa oleh jantung yang terdiri dari 5 pasang lakum ortal menuju pembunuh darah dorsal dan pembunuh ventral dan selanjutnya akan terjadi difusi cacat dalam pembunuh darah dengan cairan ekstra seluruh hewan aorta berata berikut berupa insekta misalnya pada serangga sistem peran darah yang terbuka contohnya pada belalang jantung berbentuk tabung panjang yang terdiri dari beberapa gelombong pembunuh darah dan terletak di daerah punggung di atas seluruh pencanaan yang disebut jantung pembunuh bagian depan pembunuh darah berupa aorta dengan ujung yang terbuka jantung memumpah darah melalui aorta ke jaringan tubuh dan beradar bebas di dalam homosol tanpa melalui pembunuh homosol berupa ruangan atau roga ataupun disebut sebagai sinus perhatikan gambar berikut untuk alat-alat periang darah pada belalang apakah darah pada belalang itu berwarna merah? dalam darah tidak ada hemoglobin jadi darah tidak berwarna merah dan hanya berfungsi untuk mengampu cat makanan metode atau proses pengamputan oksigen dan karbon dioksida pada belalang itu bukanlah melalui darah atau hemolifat melalui saluran pernafasan yaitu terakhir ekonis biar berendara tersebut jantung memumpah darah terkormat ke arah depan melalui pembunuh darah berendara bebas kesempatan tanpa melalui pembunuh dan jantung-jantung terenggantung akan kembali masuk ke jantung pembangunan positif selanjutnya perlendara pada menghubungkan misalnya pada siput perlendaranya terbuka alat perlendara berupa jantung dan pembangunan yang masih sederhana jantungnya berupa krim dan krim dalam rongga peribadian adapun anak-anaknya bahwasannya jantung berdiri dan tiangkan jantung bakar luar rongga perangkat di alat fosius diseluruhkan jantung tubuh dan melepaskan jumlahan menyerah pusat sisal dan diteruskan kembali ke rongga perangkat di alat peribadian dan rongga peribadian jantung sistem transportasi pada yang berbata semuanya itu disebut sebagai sistem perlendara tertutup agar tetapi ada nanti yang disebut sebagai perlendara tertutup tunggal dan perlendara tertutup dendara bagaimana perbedaannya kita lihat berdasarkan pengaturan suhu tubuh bahwasannya vertebrata itu dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu hewan poikilotermik atau hewan berdarah dingin dan hewan homotermik atau hewan berdarah palas disebut hewan berdarah dingin bahwasannya apabila ia dipindahkan dari habitat aslinya itu suhu tubuhnya akan berbawang atau sesuai dengan suhu lingkungan yang baru sedangkan hewan berdarah panas yaitu hewan yang memiliki sistem suhu tubuhnya itu stabil atau tetap bahwasannya apabila ia dipindahkan dari habitat aslinya ke habitat baru dia suhu tubuhnya juga tetap akan stabil ada pun contoh daripada hewan berdarah dingin yaitu pisces, ampivi, dan reptil sedangkan hewan yang berdarah panas itu biasanya adalah aves dan mamalia pembuluh darah pada hewan berupa arteri dan vena arteri nanti berupa aorta dan arteri pulmona sedangkan vena nanti ada disebut vena kafa vena pulmonalis dan vena porta kita lihat yang pertama arteri atau pembuluh nadi pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung menuju kapilar alat-alat tubuh berupa aorta yaitu pembuluh nadi paling besar yang mengangkut darah keluar dari jantung dan terdapat arteri pulmonalis yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru berikutnya vena vena pada sistem peran darah pada hewan berupa sistem vena kafa yaitu vena yang membawa darah kembali ke jantung terdapat pula sistem vena pulmonalis yaitu vena yang mengangkut darah dari paru-paru terakhir ada sistem vena porta yaitu vena yang singgah dulu ke organ tubuh sebelum kembali ke jantung misalnya vena porta epatica bahwasannya darah dikirim dulu ke hati dan vena porta renalis darah dikirim dulu ke dalam ginjal peradan darah pada hewan pertama yaitu sistem peran darah pada piscis atau ikan peradan darah pada ikan disebut sebagai peradan darah tertutup tunggal bahwasannya ikan memiliki dua ruang jantung satu serambi dan satu dili sistem peradan darah pada ikan disebut peradan darah tertutup dan tunggal dimana ruang jantungnya ada dua satu serambi dan satu ventrigel terletak dalam rongga perikardium dan diendungi selaput perikardium nanti terdapat sinus venosus yaitu rongga jantung yang terletak antara ventrigel dan atrium untuk menjaga agar aliran darah tetap searah antara serambi dan bilik terdapat sebuah klep ada pun mekanisme yang bahwasannya darah dari atrium akan keluar dari jantung menuju ventrigel diteruskan ke konus arteriosus lalu ke aorta ventralis dari ventralis nanti menuju arteri averenbranquialis lalu ke kapilar insang bahwasannya ini terdapat lembar-lembaran insang nantinya akan diteruskan ke arteri averenbranquialis lalu ke aorta dorsalis dari aorta dorsalis akan diedarkan ke seluruh tubuh dan nantinya masuk ke vena kap dari vena kapal nanti dikirim menuju vena kardialis arterior vena kardialis posterior vena porta renalis dan vena porta retica lalu nantinya dari vena kapal darah akan menuju seniva nosus dan kembali ke jantung melalui serambi ataupun atrium hewan perteberta berikutnya sistem peradaran darah pada ampibi atau katak peradaran darah pada ampibi disebut sebagai peradaran darah tertutup dan ganda nah ruang jantung pada ampibi itu ada 3 1 bilik dan 2 serambi sama halnya dengan peradaran darah pada ikan bahwasannya terdapat di antara atrium dan ventricle pada jantung katak yaitu ada skat atau klep dan terdapat juga sinus venosus yaitu kantung berdining tipis tempat bermuaranya vena yang mengangkut darah yang kaya CO2 dari berbagai organ tubuh selain paru-paru dan kulit mekanisme peradaran darah pada katak nanti ada dua yaitu peradaran darah kecil dan peradaran darah besar peradaran darah kecil yakni darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh diadarkan lewat sinus penosus menuju atrium kanan lalu menuju ventricle dari ventricle menuju arteri pulmonalis dan selanjutnya ke paru-paru dan dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan dikirim kembali lewat atrium sedangkan mekanisme peran darah besar bahwasannya darah dari atrium kiri akan menuju ventricle lalu darah keluar melalui truncus arteriolus dan bercabang dua menjadi dua orta besar yaitu pembuluh darah terbesar yang melengkung ke kiri dan ke kanan dan selanjutnya akan diadarkan melalui nadi halus ataupun arteri lalu menuju pembuluh kapiler kembali lagi ke vena dan menuju jantung kembali sistem vena pada katak atau MPB yaitu vena kava, vena pulmocataneus, dan vena porta dan vena porta berupa vena porta hepatica dan vena porta renalis peran darah berikutnya yaitu hewan reptil peran darah pada reptil itu memiliki empat ruang jantung bahwasannya ruang jantungnya ini 12.6 kecuali pada buah buahnya memiliki yang namanya foramen panunjai peran darah pada reptil disebut peran darah tertutup dan ganda ruang jantungnya ada empat yaitu dua atrium dan dua ventricle terdapat sekat antara atrium dan sekat serambi sekat ventricle tidak sempurna oleh karenanya darah dari kedua ventricle hampir bercampur pada buahnya sudah sempurna dan dilapisi oleh sekat poramen panunjai ada pun fungsi poramen panunjai yaitu memungkinkan distribusi oksigen yang cukup kealat pencernaan memelihara kesembahan tekanan cairan di dalam jantung pada waktu menyelam ada pun mekanisme atau skema peran darahnya bahwasannya darah dari seluruh tubuh akan diteruskan lewat sinus penosus dan dilanjutkan ke atrium kanan menuju ventricle kanan dari ventricle kanan menuju arteri pulmonalis lalu dari arteri pulmonalis menuju paru-paru dan melalui pena pulmonalis dikirim kembali ke atrium kiri diteruskan ke ventricle kiri dan ke aorta begitu seterusnya peredan pertebrata berikut yaitu peredan darah padah apes setelah peredan darah padah apes maupun mamulia itu umumnya sama bahwasannya peredan darah tertutup dan ganda dan ruang jantungnya sudah ada empat yakni dua serambi dan dua milik peredan darah padah apes atau burung disebut peredan tertutup dan ganda jantung burung berbentuk rucut terbalik dan terbungkus oleh selaput perikardion jantungnya sudah memiliki empat ruangan dua atrium dan dua ventricle dengan sekat yang sudah sangat sempurna antara serambi kanan dan kiri disekat oleh serambi serambi antara bilikan dan kiri disekat oleh sekat ventricle adapun arahnya bahwasannya darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida akan diteruskan ke atrium kanan lalu ke ventricle kanan dari ventricle kanan menuju arteri pulmonalis dan diteruskan ke paru-paru hingga lewat pena pulmonalis menuju atrium kiri dan ventricle kiri dimana disini kayak sudah oksigen lalu masuk ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung pada tabel berikut terdapat perbedaan spesifik antara peredan darah beberapa jenis hewan demikian penjelasan Bapak tentang sistem peredan darah pada hewan selamat siang dan selamat memperingati hari kesaktian Pancasila selamat menikmati